Hai ketemu lagi bersama pipi.tg kali ini pipi.tg akan membawakan sebuah video dimana kali ini kita akan mencoba untuk menginstall custom ROM ke smartphone nama kita dimana sebelumnya kita telah mencoba untuk menginstall custom ROM yaitu Android 10 kemudian Android 11 yang tentunya beda OS yang untuk Android 10 adalah Lineage OS 17,1 kemudian yang kedua kita telah mencoba untuk menginstall Android 11 yaitu Hapoc OS 9,14 kalau nggak salah nah kali ini kita akan meng-upgrade ke Android 12 yaitu Lineage OS 19,1 yang akan kita install ke smartphone kita dimana tentunya untuk meng-upgrade ke OS operating system Android kita ke versi yang terbaru tentunya kita telah mengganti recovery dengan custom recovery kemudian juga tentunya sahabat harus mendownload terlebih dahulu custom ROM kemudian juga repartition script untuk A3 2017 kita langsung aja untuk meng-upgrade atau menginstall custom ROM Lineage OS 19,1 ke Android lama kita disini untuk Android ini adalah Android 11 yang sebelumnya kita install disini ini adalah Hapoc OS itu versi 11 kita akan coba untuk menginstall Android 12 ke ponsel ini yaitu A3 2017 kita langsung aja untuk mematikan ponselnya nah setelah ponsel mati kita menuju ke custom recovery atau recovery disini dikarenakan terdapat tombol fisik biasanya kita dengan mentep dan menahan dengan tiga tombol untuk Samsung yaitu dengan 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 menekan tombol home kemudian tombol power dan volume up kita tekan secara bersamaan sehingga menuju ke disini bahwa pipit OTG menggunakan TWRP recovery dimana sebelum-sebelumnya kita dengan menggunakan kemudian of box atau orange box kemudian disini kita swipe follow modification nah kemudian disini sebelumnya kita kita wipe terlebih dahulu kemudian kita format data kita tap kemudian kita ketikan yes kemudian kita tap ok atau centang kita format data terlebih dahulu kemudian setelah itu kita ribut ke recovery lagi nah kemudian setelah itu kita kita go swipe to low modification kembali nah kemudian disini kita menuju ke install nah kemudian kita tap select storage dimana pipit OTG menyimpan custom ROM dan lain sebagainya pada micro SD card kita tap SD card kemudian kita tap ok kemudian kita tap ok kemudian setelah itu disini kita install terlebih dahulu untuk repartitionnya kita kita kemudian disini universal 787 pada partitioner kemudian kita swipe to confirm press kemudian kita swipe to allow modification kemudian disini kita wipe aja kita kemudian kita advance swipe kemudian kita swipe to wipe kemudian kita swipe to wipe kemudian kita kembali kemudian disini kita kemudian kita kemudian kita kemudian kita kemudian kita kemudian kita kemudian kita reboot to recovery kembali kita swipe klik 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 kl karena akan pada SD card kita menyimpan custom ROM dan lain sebagainya kemudian kita install untuk lain-lain iOS 19,1 unofficial kemudian kita tap kemudian kita swipe to confirm place nah setelah itu kita reboot system terima kasih terima kasih kita lihat aja langsung ke setelan kemudian kita tap tentang ponsel kita lihat ini adalah versi Android 12 kita telah berhasil untuk menginstal Android 12 kurang lebih seperti ini belum terinstall Google Play dan lain sebagainya mungkin demikian dari Vivid OTG cara mengupgrade Android 12 di ponsel lama kita yaitu A3 2017 semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel Vivid OTG selamat menikmati selamat menikmati